Salam sejahtera dan salam perpaduan. Alhamdulillah, syukur kera ilahi atas limpah kurnia dan izinnya. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, kita ditemukan bagi menyempurnakan program webinar Singgah Mata 2021, Anjuran Persatuan Teknologi dan Inovasi Perlidikan Sabah dengan kerjasama sektor sumber teknologi pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan mengangkat tema, Let's do Innovations. Sedangkan penonton yang dihormati sekalian, sebelum saya mempersilahkan para pembentang ingin saya bacakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Pertama, semua pembentang diberikan masa selama 15 menit iaitu 10 menit untuk sidang pembentangan bahan dan 5 menit untuk sidang soal jawab. Kedua, moderator akan membunyikan loceng pada minit ke-8 dan satu lagi loceng akan dibunyikan pada minit ke-10. Pada ketika ini, pembentang wajib menamatkan pembentangan masing-masing. Dan yang ketiga, pembentang akan dinilai oleh dua orang panel, penilai dan keputusan penilaian adalah mutamat. Sedangkan penonton yang dihormati sekalian, izinkan saya memperkenalkan dua orang panel penilai kita pada pagi ini. Yang pertama, Dr. Shirley Tai Sihong. Selamat pagi, Doktor. Untuk maklumat tentang penonton yang dihormati Allah, Dr. Shirley adalah pesara pengetua Gret Jusasi. Mata kala, panel kita kedua ialah Puan Carol N. Justine. Assalamualaikum Puan. Untuk maklumat sidang penonton, Puan Carol N. adalah pesara akademik di Jabatan, Rancangan, Penyelidikan dan Inovasi Institut Perguruan Kampus Gaya. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan satu cara kita pagi ini dengan pembentangan yang pertama. Berikut adalah biodata pembentang. Beliau ialah Jin Rinita binti Mapa berasal daripada Tawau Sabah dan ketika ini bertugas di SK Merutai Besar Tawau Sabah. Beliau adalah pemegang ijazah serjana pendidikan daripada Open University Malaysia Setualang Laut, Johor Baru. Beliau pernah dianugerahkan sebagai guru inovatif dan kreatif dari Pejabat Pendidikan Daerah Pontian, Jabatan Pendidikan Johor. Tajuk kertas pembentangan beliau pada pagi ini ialah Mirror the ELP, Mirroring via Telegram for Effective Lesson Planning. Di persilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi ini. Saya Jin Rinita binti Mapa dari SK Merutai Besar Tawau Sabah. Hari ini saya akan berbagi Mirror TELT, Mirror Mirror on the Telegram, What is Effective Lesson Plan to improve the process of presentation, practice and production in English language lesson planning and delivery for teachers in virtual real classroom. During the home-based learning while movement control order, since last year in March 2020, some parents always asked about the previous lesson due to the online and offline teaching. The information in WhatsApp group due to the non-systematic management, the previous lesson was not easily to retrieve back by parents and students. so the parents could not easily to keep on track the current and previous lessons due to there was only one medium which is the only WhatsApp group. The study is focusing on how to improve the management of teaching and learning process in classroom, especially in the stages of presentation, practice and production, systematically and efficiently. The problem existed due to the existence of ongoing classes per day with the time constraint and daily routines workloads in classroom. After I did some observation and document analysis based on my daily routines in my reflective journal, I realized that I need to change and improve the way I manage my teaching materials for each lesson. Some parents and students need to retrieve back the previous lessons in the virtual classroom during the home-based learning. The research focus is how to improve the management of teaching and learning process in classroom, especially in the stages of presentation, practice and production, systematically and efficiently. The target group are the peoples of three classes, consist of year 4, year 5, year 6, year 6, year 6, and their parents. The first objective is how to manage the lesson planning in classroom in terms of presentation, practice and production or the three-piece stages systematically before the lesson and secondly, to manage the lesson delivery in classroom in terms of presentation, practice and production stages efficiently during the face-to-face learning and also virtually. And the third is to improve my teaching style and basic technology used effectively and smoothly. During the pandemic, I'm using what I call the ELVR term as English Language Virtual Real Classroom of Arts and Music Pedagogy. During the coronavirus COVID-19 heat, the real classroom of face-to-face learning has transferred into what we call the virtual classroom of using the basic technology based on my students' ability and condition which are WhatsApp, Padlet, and Telegram. So, this is actually the ELVR Chem Frame Web. In ELVR Chem, I'm using the classroom actionist research approach in trying to understand the challenges or the problem that I have faced and also, I'm using the project-based learning approach together with the basic technology that suits the conditions of my pupils during that time and also some informative assessment. So, based on the five skills of teaching English which consists of listening and speaking, reading, writing, vocabulary and grammar skills together with the language art skills, I'm using what I call the arts and music pedagogy to create what I call the 3M environment, the motivated, meaningful and memorable where it is very important to get the active involvement of teachers, students and parents together with their readiness, willingness and active participation in this virtual classroom. So, these are the supported models of teaching in ELVR camp for 3M environment for the virtual classroom where actually the SAMR model is actually trying to understand what are the basic technology tools that really suits the ability and the condition of my pupils during the pandemic. Thinking actively in a social context is actually the process of where the students will gather, organize, identify, generate, decide, implement, evaluate, communicate and learn from their experience together with the 3H model approach for all the activities that really needs the head-on, heart-on and hands-on activity via mind-thinking, self-consciousness, self-belief and greed in society 5.0 of personhood and wholesome approach. So, for the art car model, this is where I'm trying to create a 3M environment where I need the parents together with the teachers and students trying to create the awareness of the need for change and also the desire to support the change and also the knowledge of how to change together with the appetite to demonstrate the skills and behaviors during the teaching and learning and giving them a kind of reinforcement to make the change stick in order to ensure that the mirror to ELP in the ELVR PAM is effectively used. So, I'm using the approach of action research where from the early observation, I do a kind of reflection on issues and problems and then it comes to the process of planning and conduct the action. After that, I did some observation and reflection based on the effectiveness and also trying to understand whether the process of mirror TELP really can solve and improve the challenges that I have faced. So, the first cycle in ELVR PAM is only the existence of WhatsApp and PAN Lab as the virtual classroom board of water sharing and knowledge content together with the virtual classroom board to display the best people's finished tasks. And after the second cycle of ELVR PAM, this is where the existence of Telegram PAM as the virtual classroom of lesson plan delivery for the 3P presentation, practice, and production stages and also it act as the flip classroom via the mirroring using any cars and smartphone. For the implementation of action for the first cycle, I'm using the WhatsApp group as the first virtual classroom during pandemic since last year, March 2020. It is as a medium of instruction for lesson planning and sharing. And also the Padlet as the first virtual classroom board during pandemic, it is act as a medium of sharing best examples for finished tasks after online classes. So, basically, it comes to the second cycle. This is where the mirror TELP exists, where it stands for the mirroring via telegram for effective lesson plan. It is actually the first official virtual classroom starting January 2021. It is as a platform of sharing lessons systematically via the 3P stages and also my telegram group act as flip classroom too. So, the implementation of action via the 3P stages in telegram. The first stage for the presentation is where the teacher explains about the topic and shares introduction using videos from YouTube which are related to the topic of the day. The video will give a basic knowledge what its topics are all about and pupils will gain lots of knowledge and ideas. Stage 2 Practice Pupils will try to do tasks based on the topic of the day and they will refer to the materials provided in the telegram as references. Pupils will get the guidance during self-checking and self-correction after they have tried to complete the task given. Stage 3 Production Teacher will compile the photo sharing from the pupils in a form of photo collage from the WhatsApp group and teacher will give compliment for the best finished work and self-report to the pupils with some token of appreciation. So based on the pupils observation it has shown that the process of having mirror tea healthy has improved the lesson delivery in my classroom for the teacher in the process. Based on the unstructured interview it has shown that most of the pupils and parents which have asked for the previous lesson observation have opportunity to read or glance through the materials which were needed on the spot and on the go are ready to use anytime and anywhere So lastly based on the data findings for the pre-post document analysis it has shown that data from the Google form for survey the pupils works and the record of lesson plan are well managed effectively and systematically so the impact and discussion mirror TELP helps the learners to experience what we call meaningful learning but they have the opportunity to learn understand navigate all the information in the telegram and easy to assess all the information given by using the screen mirroring apps the use of mirroring technique using any class USB and LCD projector it gives the opportunity for the students and teachers to do recap revision and also request information in the telegram mirror TELP can also react as flip classroom where the teacher can share information to the pupils at home before the lesson begin so actually I'm using the design thinking method for this process of having what we call the innovative idea for the mirror TELP where it has shown the effectiveness which has improved the flow of process teaching and learning virtually and also mirror TELP is cost effective because it is user friendly and cheap as long as you have internet connection and smartphone and mirror TELP is replicability because the idea of using the basic tools such as whatsapp padlet and telegram are simple and easy followed by all the teachers based on the creativity and innovation mirror TELP has been created via the process of design thinking discover issue explore solution mapping and creating the best idea on how to solve the problem so this is actually the medium of sharing the effective tools by using the mirror TELP I have shared the idea together with school administrators teachers and parents of education and I have shared the idea via my Facebook pages as mentioned here and also I have the opportunity to share the idea in Malaysian action research so I think that's all for my presentation thank you dipersilakan panel penilai menembukakan soalan kita dah jen can you hear me yes hello well done for your initiative to create something new my question you you have been using and they have shared this using this apps or this approach I know how many of other your colleagues or anybody using the same approach like what you have shared okay I've shared together with thank you so much for the question I have shared the technique together with all the teachers the English teachers in my school as a first exposure to them and then I noticed that some of them already managed how to use the mirroring technique in classroom but it is just because of this pandemic keep on continuing so I think there will use this mirror TELP while they were having the face-to-face and also the virtual classroom in the school yeah so you talk about flipped classroom yeah using this technique can you briefly describe further okay the flipped classroom is actually one of the way to share all the information to all the pupils before the class begin so by using this mirror T it is actually giving the information in the telegram group so before they begin learning in the real classroom they will have the opportunity to retrace all the information and then trying to do the activity before they proceed with the real activity in the classroom so this is where the concept of using the classroom by using this mirror TELP can be used by all the teachers Thank you Okay Terima kasih atas perkongsian dan pembentangan seperti tadi seterusnya kita persilahkan pembentangan kita yang kedua Berikut dibacakan biodata pembentangan kita Beliau ialah Encik Anwar bin Awang Ismail berasal daripada kampung Pinoni Papar dan ketika ini bertugas di pejabat pendidikan daerah Papar Beliau adalah pemudan ijazah serjana muda pendidikan matematik daripada Universiti Malaysia Sabah Saduk kertas pembentangan beliau pada pagi ini ialah headcount inovasi dengan sukacitanya di persiap belakang terhadap saya hormati panel kita Dr. Shaili dan Puan Carol dan rakan-rakan pembentang sekalian hari ini saya akan membentangkan headcount inovasi hasil inovasi yang telah kita buat di daerah kudat baik pertamanya ialah objektif inovasi yang kita yang kita nak buat iaitu meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman yang kedua ialah meningkatkan grade kurata mata pelajaran dan peratus lulus meningkatkan grade kurata sekolah dan meningkatkan grade kurata daerah dan isu yang kami hadapi di daerah kudat pada masa itu ialah pencapaian pelajar kita masih dalam pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman masih rendah grade kurata mata pelajaran dan peratus lurus juga masih rendah tidak mencapai sasaran yang kami harapkan dan grade kurata sekolah terlalu rendah dan grade kurata daerah masih berada pada tahap yang rendah pada masa itu jadi ini isu yang kami jadi kami kami telah ini senarionya di mana ranking kita dulu ialah antara ranking 13 15 18 dan grade kurata daerah kita ialah antara 5.92 dalam 5.86 yang terbaik pun 5.78 dan sekolah-sekolah kita pula menghadapi masalah di mana kebanyakan sekolah kita bermula dengan kepala 6 ke atas grade sekolahnya SPM berada di 6 dan ke atas hanya 2 sekolah sahaja yang berada di 5.00 dan ke bawah yang lain kebanyakannya 5 dan berada di 6 jadi kami telah menginovasikan headcount sedia ada itu kepada headcount inovasi bagi memudahkan guru-guru kami untuk explore di headcount ini dan menggunakan headcount ini ini adalah tapak headcount itu dan keedah penggunaannya pertama kita akan cuma mengisi markah pada lembaran markah murid dan dia akan diserahkan secara automatik kepada 3 tapak lain iaitu analisis perperiksaan dan headcount setiap mata pelajaran dan yang paling penting ada headcount individu yang headcount individu setiap pelajar dalam kelas ataupun dalam tingkatan tersebut kita sediakan headcount ini pertama apa kelebihan pada inovasi ini ialah inovasi warna hijau kuning merah bagi grade gagal grade gagal kita ini ada julat yang cukup besar 0 hingga 39 jadi kita gunakan kita pecahkan dia kepada tiga warna hijau warna kuning dan warna merah jadi bila cikgu-cikgu kirim di tapak markah ini dia sudah ada satu inovasi di mana dia akan ada warna ini kelebihannya maknanya kita banding dengan SPS ataupun headcount yang lama dia tidak ada ini dan dia akan syarakan analisis perperiksaan sepenuhnya menunjukkan ada grade gagal kalau kita tengok di hujung grade gagal itu kita pecahkan kepada GL yang kita panggil garanti lulus warna hijau julat markahnya ialah antara 30 hingga 39 dan PL potensi lulus warna kuning julat markah 20 hingga 29 dan kritikal warna merah mana julat markahnya 20 ke bawah jadi kita dah pecahkan guru tidak perlu kira lagi dia tengok saja di tapak markah tadi dan di tapak analisis dia sudah disediakan perkara ini jadi ini satu kelebihan dan kita juga sudah kirakan berapa percentage untuk cemerlang kepujian peringkat atas kepujian peringkat bawah lulus untuk melihat semua analisis ini ada di dalam dan dia akan serahkan kepada headcount mata pelajaran kalau ada 15 mata pelajaran atau 21 mata pelajaran kita akan ada 21 headcount mata pelajaran dalam tapak ini jadi jadi kita kita nak tengok bahawa semua mata pelajaran itu akan diserakan guru hanya perlu menyatakan atau menaip ETR setiap pelajar sahaja di tapak headcount mata pelajaran ini dan inovasi yang ada di sini ialah kalau headcount biasa kalau kita typekan TOV dan kita typekan ETR OTI1 OTI2 OTI3 akan kejana secara automatik tapi untuk headcount ini apabila kita masukkan TOV apabila kita masukkan ETR hanya OTI1 sahaja yang akan betul OTI2 OTI3 dia akan tunggu OTI2 dia akan tunggu bila AR1 dikunci masuk barulah OTI2 itu akan betul apabila OTI OTI3 pula apabila AR2 dikunci masuk barulah OTI3 itu akan bergerak dengan betul maknanya headcount ini lebih fleksibel berbanding headcount lama kalau headcount lama dia sudah memang fix OTI1 OTI2 OTI3 itu tidak boleh diubah tapi ini akan berubah mengikut apa yang berlaku pada AR1 andai AR1 itu rendah maka OTI2 itu juga akan ikut rendah begitulah seterusnya dan kita juga bagi inovasi warna di sini bagi pelajar yang menepati OTI maka dia akan ditulis dengan warna hijau manakala pelajar yang tidak menepati di bawah OTI maka dia akan berada pada warna merah dan semasa pandemik ini apabila sekolah tidak ada TOV apabila sekolah tidak ada perperiksaan maj hanya ada PPT apabila masuk PPT sekolah hanya perlu masuk ETR OTI akan dicana dengan betul banding dengan headcount lama dia tidak boleh digunakan langsung masa pandemik ini kelebihan yang seterusnya ialah headcount individu headcount individu ini headcount individu ini kalau kita lihat dia adalah headcount yang menjurus semua markah dia daripada tingkatan 4 tingkatan 5 masih ada dalam satu tahap dan headcount ini biasanya sesuai sangat digunakan untuk dialog prestasi sama ada bersama dengan pelajar guru bersama dengan pelajar ataupun eh pengetua bersama dengan guru dan PPD bersama dengan sekolah masih boleh digunakan ini kelebihannya carilah di seluruh Malaysia tidak ada headcount yang ada headcount individu pelajar ini dijana secara auto jangan risau eh dia memudahkan guru baik apa kelebihan headcount ini pertamanya ialah menjimatkan masa guru kedua tidak ada kos langsung eh hanya menggunakan Excel sahaja eh dan kita menjimatkan wang dan seterusnya mengurangkan beban tugas guru eh guru hanya guru hanya perlu eh mengin pada satu tapak sahaja dan dia akan diserahkan ke semua tapak baik apa impak dia keperkesanan dia apa keperkesanan yang kita boleh nampak ialah kita nampak kita PPD Kudat eh melonjak grade purata daerah selama lima tahun itu sebanyak 0.88 daripada 5.68 kita bergerak kepada 5.01 ok dan ranking kita daripada ranking ke-10 kita sudah berada di ranking yang kedua ok dan sekolah-sekolah kita sekolah-sekolah kita tidak ada untuk 2017 18 tidak ada sudah sekolah kita yang berada di grade purata 6 dan ke atas ok maknanya ini adalah yang paling baik dan tengok kepada yang warna hijau di mana sekolah kami sudah ada lima sekolah yang berada di 5.00 dan lebih baik jadi pencapaian ini membuktikan bahawa keberkesanan headcount itu baik penyerbar luasan kita sudah bentangkan dalam masyarakat jawatan kuasa kurikulum JPN Sabah bilangan 4 2019 pada 12 November 2019 dan telah diluluskan untuk digunapakai oleh 24 PPD seluruh Sabah dan 2020 saya telah pergi kepada ke-6 buah PPD untuk membentangkan headcount ini dan telah digunakan oleh 110 buah sekolah menengah di negeri Sabah setakat itu dan tahun lepas juga saya telah berkongsi di JPN bersama dengan untuk dialog prestasi sekolah fokus untuk sekolah rendah dan penjumpaan pengarah JPN Sabah bersama dengan Ketua Panatia BM BI Sejarah dan Matematik untuk negeri Sabah dan ini pula ialah kita punya testimoni rumusan kepada pembentangan saya saya kami telah menggunakan inovasi headcount ini dan mendapatkan ia sangat terkesan dan user secondary headcount ini headcount ini telah dihajar dari SISU dan telah mengajar guru-guru macam mana kita buat headcount sehingga guru-guru menjadi pekar dan seterusnya sentiasa kami gunakan headcount daripada PPD untuk mencumpai target yang telah ditetapkan di PPD Chris Pita adalah Encik Anwar Ismail SISU adalah PPD budak-budak daerah Pita bermuna pada tahun Nurif Kejutan 2018 dan 2019 di mana beliau sendiri telah memberikan program berhubung dengan Besar Headcount ini kepada semua guru-guru penolongan dan juga segitu berbidang di mana projek saat UPSR dan SPM terdekat ketika itu pecapaian di SPM adalah pecapaian 100 meningkatan yang tertinggi di Sabah dan begitu juga di tingkat SPM meningkatan meningkatan jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan terima kasih ok seterusnya kita persilahkan alipanel untuk membukakan soalan Tahniah kepada Cenggu Anwar dan rakan-rakan terima kasih Puan Carol ya satu inovasi pengurusan yang sangat baik dan sangat relevan soalan saya ialah bagaimanakah memandangkan penyebar luasan kepada PPD lain telah dibuat sejak 2019 lagi ada tidak cadangan cadangan penambah baikan sebab tahun ini 2021 jadi ada sudah lebih kurang beberapa tahunnya ada tidak cadangan daripada PPD lain berkaitan tentang bagaimana Anda boleh menambah baik inovasi ini headcount inovasi ini yang pertama yang kedua ada tidak cadangan gumpulan cikgu untuk menambah baik sistem ini kepada sistem aplikasi atau online sekarang sebab saya ingat ini adalah standalone ya jadi adakah cadangan penambah baikan yang lebih RI 4.0 kemudian yang tiga ialah bagaimana satu aspek yang tadi saya dengar headcount individu bagaimana aspek ini yang boleh membantu PPD dalam kemenjadian murid sekolah-sekolah PPD ok terima kasih ok terima kasih Puan Carol atas soalan-soalan tersebut pertama tentang apabila kita bentangkan di sekolah saya dah bentangkan di lebih kurang 110 buah sekolah di Sabah headcount ini kebanyakannya minta supaya kita boleh linkkan dengan sistem SAPS tapi agak sedikit sukar saya dah berhubung dengan panel ataupun pembuat pegawai meja SAPS kebangsaan dan memang agak sedikit sukar untuk saya linkkan apa generatekan apa yang berada di SAPS itu dengan tapak ini jadi tapak ini betul masih menggunakan manual untuk dijana dan beberapa penambahbaikan telah kita dapat daripada sekolah antaranya untuk memudahkan itu dia dibuat dalam one page kita dah buat dan sebagaimana yang kita tengok dalam slide itu dia sudah dalam one page dia tinggal klik untuk masuk itu adalah antara cadangan-cadangan yang dibuat oleh sekolah sebelum ini dan untuk pengetahuan Puan kita dah buat perkara ini sebenarnya bermula 2013 dan dia sudah digunakan pakai di daerah Kudat dan menyebabkan impak itu berlaku soalan yang kedua kalau kita lihat kenapa kita tidak jadikan dia sebagai satu tapak yang autorang ok apabila saya membentang di JPN datuk pengarah kita pengarah kita tanya adakah perkara ini akan dijual saya secara jujur saya tidak minta apa-apa maknanya perkara ini memang kita nak sebarkan secara meluas menggunakan aplikasi Excel itu sahaja untuk melihat bahawa supaya kita tidak jual perkara ini walaupun inovasi ini saya telah daftarkan melalui MyIPO pada 13 November 2019 dan dia sudah menjadi harta intelek saya sendiri dan kami cuba juga untuk pemudahkan lagi dari semasa ke semasa cuma saya takut saya takut seandainya seandainya benda ini sudah dapat menjadi satu satu perkara mudah yang kita buat secara auto-generate dalam sama ada database ataupun apa dia akan boleh memang betul dia boleh di komersialiskan cuma niat saya niat asal saya saya memang tidak akan jual dan tidak tidak akan menjadikan dia satu produk komersial dan niat saya supaya orang boleh pakai dan saya mendapat sedikit impak di hari kemudian itu sahaja terima kasih oke tanya terima kasih terima kasih terima kasih atas perkongsian dan pembentangan itu tadi seterusnya kita persilahkan pembentangan kita yang ketiga berikut adalah bayu data pembentangan kita beliau ialah Encik Juelis Makudal berasal dari kampung Sinukap Kinabungan Pitas ketika ini bertugas di SMP Narinang Kota Belut beliau adalah pemegang ijazah serjana muda persuratan Melayu linguistik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia antara anugerah yang pernah beliau terima ialah anugerah Sastra Sabah kritikan Sastra 2008 anugerah inovatif kategori individu peringkat pejabat pendidikan daerah Kota Belut antara hasil penulisan beliau ialah buku esensi bahasa Melayu SPM terbitan SASBADY 2017 buku mulus bahasa Melayu terbitan ilmu bakti 2020 antologi cerpin bugai belabak membukus gun sia 2016 antologi cerpin taman kasih kuterbitan MGC Malaysia 2012 sajuk kertas pembentangan beliau pada pagi ini ialah meningkatkan pemahaman morit terhadap novel melalui penggunaan molekul RM2 di sebalik dinara pembelajaran holistik dan visual dipersilakan sinopsis inovasi novel di sebalik dinara dikaji oleh murid-murid tingkatan 4 Zun Sabah Terawak Labuan dan Johor penghasilan molekul di sebalik dinara mengetengahkan pembelajaran secara holistik dan visual yang mempunyai elemen merentas kurikulum ketiga nota diolah secara visual yaitu bergambar dan berbentuk molekul molekul dalam subjek sains ada perkaitan antara satu sama lain dan samalah dengan molekul di sebalik dinara objektif inovasi murid dapat menyusun jalan cerita novel mengikut urutan yang betul kedua menganalisis peristiwa penting dan membuat perkaitan dengan soalan kemahiran berfikir arah tinggi ketiga menganalisis kata kunci dan membuat perkaitan dengan aspek sastra yaitu persoalan perwatakan pengajaran latar masyarakat dan nilai keempat mengaitkan ilmu mata pegang sains berdasarkan bentuk molekul di sebalik dinara kumpulan sasaran murid tingkatan empat latar belakang penjelasan tentang proses penghasilan inovasi mengikut kronologi molekul di sebalik dinara pertama murid diberi masa selama sebulan membaca novel di sebalik dinara kedua mengedarkan borang soal selidik sebelum diperkenalkan molekul di sebalik dinara ketiga memperkenalkan molekul di sebalik dinara keempat mengedarkan borang soal selidik selepas diperkenalkan molekul di sebalik dinara kelima menganalisis dapatan daripada soal selidik keenam membuat penambahbaikan molekul di sebalik dinara berdasarkan komen daripada hasil dapatan soal selidik dalam kalangan murid-murid ketujuh menerangkan kembali molekul di sebalik dinara yang telah dibuat penambahbaikan kepada kumpulan sasaran iaitu murid-murid tingkatan empat keelapan penyebar luasan di peringkat sekolah daerah negeri bahupun di peringkat kebangsaan dan yang terakhir ialah penyebar luasan di laman sosial seperti youtube facebook telegram dan juga aplikasi whatsapp refleksi sebelum inovasi pertama murid tidak bersemangat dan bosan untuk mempelajari novel ini kerana jalan cerita sangat panjang dan kompleks kedua bilangan muka suratnya mempunyai helayan yang banyak yaitu 344 muka surat oleh sebab itu murid sukar untuk mengingat sinopsis peristiwa penting kata kunci dan menghuraikan aspek sastra yang terdapat dalam novel ketiga murid sudah bosan dan biasa dengan petah iting yang digunakan dalam PDPC oleh guru-guru sebelum diperkenalkan molekul di sebalik binara ini merupakan hasil soal selidik keputusan ujian perak menunjukkan semua murid iaitu 20 orang murid memilih skala sangat tidak setuju tidak setuju dan memuaskan bagi pernyataan yang diberikan berkaitan novel di sebalik binara selepas diperkenalkan molekul di sebalik binara ini merupakan hasil soal selidik terdapat peningkatan yang ketarah daripada keputusan ujian perak penggunaan molekul di sebalik binara ternyata dapat menyelesaikan masalah pembelajaran kerana rata-rata murid memilih skala sangat setuju dan setuju bahan yang digunakan sebelum inovasi yaitu kertas lukisan dan manilakan dan juga dalam bentuk pembentangan powerpoint kos inovasi yang telah dihasilkan yaitu terbahagi kepada dua salah molekul disebalik dinara dan juga gegantung molekul disebalik dinara cara inovasi digunakan inovasi ini digunakan melalui dua cara pertama gegantung molekul disebalik dinara gegantung molekul digunakan oleh murid dan guru untuk menerangkan kepada murid penggunaan molekul disebalik dinara guru juga boleh meletakkan gegantung molekul ini di dalam bilik bahasa sudut pidato dan kantin kedua risalah molekul disebalik dinara ini digunakan oleh murid dalam buku nota mereka dan dalam buku latihan murid malah murid juga boleh membawa kemana-mana risalah molekul ini murid juga boleh merujuk kepada risalah molekul setiap kali pidipi novel disebalik dinara ditalankan selain itu murid boleh menggunakan risalah molekul setiap kali membuat ulang kaji dan juga latihan menjawab soalan novel ini merupakan contoh penggunaan molekul dinara yang telah dilakukan oleh para pelajar di sekolah saya dan molekul ini merupakan inovasi molekul yang mesrah murid dan juga guru sangat bagus dan sangat dinamik dan sangat inovatif huraian inovasi molekul disebalik dinara apakah itu molekul disebalik dinara molekul disebalik dinara ialah nota novel yang diolah secara visual dan berbentuk molekul molekul dalam subjek sains ada perkaitan antara satu dengan yang lain dan samalah dengan nota molekul disebalik dinara hal pertama yang pelajar mesti kuasai ialah pelajar mesti kuasai tema dan tema ini dinyatakan secara menarik terdapat dalam molekul ini dalam nota molekul dinara ada tujuh peristiwa penting dan setiap peristiwa penting ini ada kata kunci yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar maksudnya di sini pelajar ingat satu jawab lima ingat satu jawab lima Isa Jali boleh menjawab tiga pilihan persoalan perwatakan pengajaran latar dan juga nilai sangat mudah untuk diaplikasi dalam pdp bahasa melayu khususnya untuk novel disebalik dinara manfaat inovasi molekul novel kepada murid pertama murid menggunakan acuan inovasi molekul untuk mengkaji peristiwa penting mengikut bab dan menyatakan kata kunci yang sesuai kedua murid dapat menjelaskan perkaitan peristiwa dan kata kunci mengikut kreativiti masing-masing sama ada secara individu dan kumpulan dan ketiga memudahkan murid menjawab soalan hebat yang berkaitan dengan peristiwa dalam novel cara inovasi molekul ini disebarluaskan pertama perkongsian di peringkat kebangsaan yang mana saya telah menyebarluaskan di peringkat kebangsaan melalui siri khas timbalan menteri pendidikan dua tahun lepas bersama dengan guru cemerlang yang kedua inovasi disebarkan melalui kolaboratif guru cemerlang bahasa melayu kebangsaan ketiga perkongsian juga dilaksanakan melalui seminar mega pecutan akhir BMSPM JPN Sabah tahun lepas seterusnya saya juga telah menyebarluaskan teknik ini melalui seminar dalam talian peringkat sekolah pada tahun lepas dan molekul ini juga telah dimanfaatkan oleh rakan guru bahasa melayu saya paparkan ini digunakan oleh cikgu Liana dari SMK Nambawan yang mana beliau telah menghasilkan YouTube sendiri untuk mengajarkan para muridnya menggunakan nota molekul disebalik dinarah selain itu juga yang berhormat Tuan Hindrus Anding wakil rakyat Intu Jutandik merangkap pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri Sabah telah juga memberikan sumbangan molekul ini kepada tiga buah sekolah di kawasan beliau yaitu di SMK Bandau Kota Merudu SMK Tandik Kota Merudu dan juga di SMK Tandik Kedua Kota Merudu betapa nota ini sangat diperlukan oleh para pelajar dan inovasi ini juga telah dimanfaatkan oleh pelajar seluruh Malaysia sebanyak 6124 keping nota molekul RM2 ini telah disiberluaskan pada tahun lepas rumusan inovasi inovasi molekul di sebalik dinarah memberi nafas baharu kepada teknik pengajaran guru dan juga kepada murid murid boleh berdikari semasa menggunakan risetan molekul dan mampu menerangkan kebenaran yang lain guru bertindak sebagai fasilitator dan akhir sekali murid mudah mengingat peristiwa penting mengenal pasti kata kunci asfik sastra dengan mudah dan tepat dengan kata lain ingat satu jawab lima Isha Jali semoga perkongsian ini memberi impak bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga memberi impak kepada rakan guru seluruh negara sekian terima kasih di persilahkan ahli panel mengukarkan soalan selamat pagi cikgu Julius dan ya saya doktor tahniah atas terima kasih ya usaha yang sangat baik tadi cikgu kata kamu mula gunakan ini pada tahun lalu ya kita kita buat pada tahun lepas tahun 2020 awal tahun ya awal tahun karena saya menyadari ya apabila murid saya kebanyakan murid yang hujung kebanyakan mereka oleh sebab 344 muka surat jadi kebanyakan murid yang hujung itu tak baca novel jadi salah satu cara untuk saya nak membantu murid saya untuk memahami novel ialah menggunakan inovasi ini dan ternyata inovasi ini sangat membantu bukan sahaja murid yang hujung tetapi keseluruhan murid di sekolah saya maknanya kamu dapat maklum balas melalui soal selidik kamu itu kepada satu pohot murid 20 orang kamu belum lagi bertanya kepada pohot baru untuk pohot baru ini saya akan tengok result keputusan SPM yang akan diumumkan pada hari ini mudah-mudahan membantu mereka dan untuk maklumat doktor molekul ini juga telah digunakan di seluruh negeri Sabah oleh rakan guru melalui pembelian molekul ini hanya RM 2 ringgit sahaja dan harga mampu kepada setiap calon di Sabah bahkan di Malaysia jadi apakah rancangan penambahbaikan oke rancangan penambahbaikan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Universiti Malaysia Sabah akan memberi grant kepada saya untuk menambahbaik molekul ini menjadi dalam bentuk soft copy melalui aplikasi melalui satu aplikasi yang akan dimangunkan oleh UMS pada masa yang akan datang jadi itu yang akan kita laksanakan untuk memudahkan para pelajar dan guru untuk mengakses dan memahami novel di sebalik jenara bukan sahaja di sebalik jenara juga tetapi juga untuk novel yang kedua yaitu Silidaksina juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ahli panel kita dan terima kasih juga Jelis atas keputusan dan pembentangan dengan pembentangan tadi seterusnya kita silakan pembentangan kita yang keempat berikut adalah biodata pembentangan kita beliau ialah Puan Syahrin Tidolidana Binti Semturing berasal daripada Kota Tinggi Johor ketika ini bertugas di SKMP Padang beliau adalah pemegang ijadah serjana muda pertempuran perniagaan dan major perawangan dari Universiti Putra Malaysia antara anugerah yang pernah diperolehi oleh beliau ialah Excellent Teacher Award from Korean Invention News and Third World Invention Olympiad P 2021 Golden Award International Digital Innovation and Invention Challenge 2021 dan Platinum Award di Seminar Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi Pendidikan Kebangsaan pada tahun 2021 Hasil penulisan beliau ialah antaranya buku panduan guru pendidikan keselamatan jalan raya prasekolah institut penyelidikan keselamatan jalan raya Malaysia dan jabatan pengangkutan jalan Malaysia modul kursus asas pemantapan literasi bahasa Melayu bahasa Inggris dan numerasi guru prasekolah bahagian pendidikan guru kementerian pelajaran Malaysia drone membantu murid prasekolah menguasai nilai wang dalam pembelian jual beli tajuk kertas pembentangan beliau pada pagi ini ialah 2 PM dipersilakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Shirly dan dana samsuri dari SK Bukit Padang Kota Kinabalu akan membentangkan hasil inovasi saya bertajuk 2PM fokus pembentangan saya merangkumi 7 aspek yang pertama pengenalan yang kedua isu dan masalah yang ketiga inovasi yang dihasilkan yang keempat cara inovasi digunakan yang kelima impak dan keberkesanan yang keenam sebal luas dan komersial dan yang ketujuh perancangan dan kesimpulan pengenalan apakah itu 2PM 2PM adalah akronim kepada 2 Operation Plus and Minus merupakan satu pembelajaran berasaskan permainan game board dan berpusatkan murid yang boleh membantu kanak-kanak prasekola menyelesaikan empat masalah dalam operasi tambah dan tolak yang melibatkan kemahiran berfikir arah tinggi menggunakan hubungan part-part hole untuk mencari nombor yang tidak diketahui dalam persamaan operasi nombor objektif 2PM yang pertama membantu kanak-kanak untuk meningkatkan kemahiran misalkan masalah operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 18 yang melibatkan kemahiran berfikir arah tinggi yang kedua melaksanakan PDP yang menyeronokkan dan bermakna kerana ia berasaskan permainan dan berpusatkan murid yang ketiga merangsang kemahiran arimat mental ataupun mencongak namun objektif ini bukan satu objektif yang utama tetapi merupakan satu bonus sekiranya selepas menggunakan 2PM kanak-kanak boleh memaksanakan pedagogi abad ke-21 selesai kumpulan saran saya bagikan kepada 2 yang pertama pengguna iaitu kanak-kanak 4 hingga 7 tahun kanak-kanak tadika prasekola murid tahun 1 murid pemulihan dan juga masalah pembelajaran dan yang kedua pengguna komersial terdiri daripada ibu bapa penjaga guru pemilik taskah tadika dan juga pusat tuition ok selesai kita lihat fokus dan isu dan masalah terdapat 2 masalah utama dekat sini yang pertama murid tak mahir untuk menyelesaikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi mungkin bagi kita soalan-soalan seperti ini 3 tambah 2 sambil dengan berapa berapa tambah 5 sambil dengan 7 berapa tambah berapa sambil dengan 7 sangat senang tapi bagi kanak-kanak prasekola soalan-soalan seperti ini memerlukan mereka berfikir pada aras yang tinggi untuk menyelesaikannya dan masalah yang kedua murid tak faham konsep sebahagian nombor kepada keserahan nombor ataupun part-part hole menurut Abdul Halim Abdullah 2016 kanak-kanak pada kohot umur 4 plus dan 5 plus sebenarnya masih belum faham hubungan ataupun perkaitan di antara nombor di mana nombor-nombor tertentu boleh dihasilkan daripada bahagian-bahagian yang berbeza contohnya 7 bukan saja boleh dihasilkan daripada 1 dan 6 tapi boleh juga dihasilkan melalui 2 dan 5 dan juga 3 dan 4 so daripada 2 masalah utama tadi maka terhasillah kit 2PM yang mengandungi kad nombor kad dot-dot kad set template kemudian game board dadu token kad soalan dan juga manual pengguna ok ini adalah reka bentuk inovasi di mana 1 template 2PM boleh digunakan untuk operasi tambah dan tolak di mana kad akan disusun kalau untuk tambah ke atas bermula dari angka sifar dan seterusnya ok dia akan bermula daripada jawapan contoh kalau jawapan dia 4 dia akan bermula daripada 4 ok selepas disusun secara otomatik akan tertera 2 padanan nombor yang boleh menghasilkan jawapan yang dicari ok seterusnya adalah cara inovasi digunakan untuk melihat cara inovasi digunakan saksikan video ini ok seterusnya kita akan lihat cari inovasi digunakan semasa PDP di dalam kelas soalan seterusnya berapa tambah berapa dapat tujuh ok ok mulai soalan Aisyah tujuh tujuh sampai lipat cujuh cujuh tenang tambah satu tujuh semasa sesuai kita pergi ke mana pokal kan tau masa cuman sebut pula sepenuhnya padanan Nombor Satu Sama dengan Sama dengan tujuh Okey, selanjutnya kita lihat Cari inovasi digunakan semasa PDPR Saya telah menghantar contoh Tutorial video kepada ibu bapa Kemudian mereka menonton dan juga Mereka bimbing anak melakukan Tugasan di rumah Menggunakan kit 2PM Okey, impak Dan keberkesanan berdasarkan daripada Keputusan ujian jelas menunjukkan bahawa Pernikatan murid yang memperolehi Skor 16 dan ke atas Sangat ketara dan pengurangan bilangan Murid yang mendapat skor Rendah 10 ke bawah pada ujian POS Ini jelas menunjukkan bahawa Kit 2PM berjaya meningkatkan Kemahiran murid untuk menyelesaikan masalah operasi Tambah dan tolak Okey, seterusnya dalam bentuk graf Okey, dan ini adalah contoh Ujian PRA dan ujian POS serta lembaran kerja Kita tonton sedikit Mereka menggunakan kit 2PM Semasa membuat lembaran kerja 9 tambah 0 Sama dengan 9 3 tambah 6 Sama dengan 9 Okey So, saya kita lihat impak inovasi kepada murid Sebelum dan selepas Okey, sebelum menggunakan 2PM Memang murid saya tak mahir Untuk menyelesaikan soalan-soalan operasi tambahan tolak Yang melibatkan kemahiran berfikir arah setinggi Kemudian sering mengharapkan bantuan guru Belajar matematik sangat susah Tak fokus, cepat bosan Tak ada motivasi dan sukar untuk menggunakan kemahiran mencongak Tetapi selepas menggunakan kit 2PM Mereka boleh menyelesaikan soalan-soalan operasi tambahan dan tolak Yang melibatkan kemahiran berfikir arah setinggi Lebih berikari dan matematik itu sangat seronok Lebih fokus, aktif dan sangat bermotivasi untuk belajar Dan dapat merangsang anak murid saya menggunakan kemahiran mencongak Okey, kita tonton sedikit Mereka menggunakan kemahiran mencongak Tambah berapa sama dengan 5 Berapa tambah 1 sama dengan 5 Okey, dan seterusnya kita lihat Impact inovasi ini dari segi gambar Mereka membuat hatian Semasa mereka melaksanakan PDP Okey, impact kepada guru Sebelum menggunakan 2PM ini PDP saya memang spoon feeding Berpusatkan guru Kemudian saya pun tak seronok mengajar Sebab murid susah nak faham Dan menggunakan tempoh masa yang sangat lama Untuk mengajar operasi nombor Tetapi selepas menggunakan 2PM PDP saya bersifat PK21 Saya hanya bertindak sebagai facilitator Saya yakin saya sendiri seronok Dan rasa sangat puas mengajar Kerana sangat mudah dipahami Dan juga masa saya ambil pun sangat singkat Hanya satu bulan untuk mengajar topik operasi nombor Okey, keberkesanan kos sangat-sangat efektif Hanya RM19.40 untuk menghasilkan Satu set kit 2PM Dan dari segi penyimpanan masa Kalau kita lihat fokus kepada Melaksanakan terdapatkan 2 operasi tambah Dan juga operasi tolak Saya menggunakan 6 sesi untuk tambah Dan 6 sesi sahaja juga untuk tolak Dan masa yang saya ambil Minggu pertama, kedua dan ketiga So, 3 minggu saya gunakan untuk Menggunakan TPM dalam PDP So, sangat singkat Okey, sebat luas dan perkongsian inovasi Okey, saya sebat luas di sekolah sendiri Kepada guru prasekolah yang lain dan juga PPM Dan kemudian kepada guru perdana dan juga guru tahap 1 Seterusnya, sebat luas kepada guru dan sekolah lain Di SK PLP, SK Gudon, SK Luyan dan SK Terbobol Kemudian perkongsian juga melalui conference Di ICES dan juga di AGI dan ceramah di peringkat negeri Dan juga perkongsian melalui pertandingan IDIIC, kemudian World Invention Academic Conference Kemudian di INSIGHT dan juga di sekolah sendiri Okey, potensi komersial sangat mesra pengguna Kita ada QR code And then kita ada manual pengguna Sangat mudah sangat digunakan Dan kita lihat kelebihan ni pelbagai guna Template ni merentas tunjang kurikulum Untuk BM, untuk sains awal dan matematik awal Dan selain daripada itu perancangan dan kesimpulan Untuk tahun 2021 dan 2022 Saya ada 2 strategi Yang pertama saya nak sebat luas kepada murid di sekitar 3 daerah Penampang, kota baru dan juga tuaran Dan juga strategi yang kedua Saya akan sebat luas Seluruh Malaysia menggunakan media sosial Ataupun platform-platform lain Okey, dan kalau kita lihat Sebagai kesimpulannya Kelebihan 2PM ini Yang pertama bahannya sangat berkualiti Dalam bentuk kit mudah bawa Tahan lama, mudah guna Authentic dan novelty Dia baru asli belum terdapat di pasaran Dan kita telah daftarkan hak cipta Dengan MyIPO Harta Intellect Malaysia Dan juga mesra pengguna Sangat mudah digunakan Ada manual pengguna Ada QR code, ada video tutorial And then keperlbagaian guna Template 2PM ini sangat Perlbagaian guna Boleh merentas tunjang kurikulum Dan sasaran penggunanya juga sangat luas Dan sebagai kesimpulan Kit 2PM Boleh membantu Meningkatkan Kemahiran murid prasekolah Dalam menyelesaikan Masalah operasi tambah dan tolak Yang melibatkan kemahiran berfikir Aras tinggi Sekian dan terima kasih Jadi bersilakan Ahli panel Membukakan soalan Syarine Tahniah Cikgu Syarine Atas inovasi yang sangat menarik Saya ada satu soalan Saya nampak ada sijil Sijil Penghargaan Sijil pengiktirafan Yang telah didapati Melalui inovasi Cikgu Apakah perbezaan Atau penambahbaikan Yang Cikgu telah buat pada inovasi Kali ini Berbanding yang lalu Terima kasih Ya terima kasih Puan Pada kali ini Saya telah Menukar Template ini Dalam bentuk Yang lebih mudah Dalam bentuk Banner Kalau sebelum ini Saya hanya menggunakan Sekeping A4 paper Dan mereka menulis Mereka menulis Di A4 paper tersebut So setiap kali mereka nak guna Dia kena padam Dia kena padam So itu satu yang sangat susah So kemudian Saya nak jadikan dia Dalam bentuk permainan Jadi saya telah tambah Gameboard Saya tambah gameboard So yang menggunakan Poker card Selama ini murid selalu Dia berfikiran negatif Terhadap poker card Di mana mereka kata Oh itu untuk judi Cikgu Itu untuk judi Tapi saya kata tidak Kita boleh guna untuk Belajar Saya kata So bila ada permainan Seperti itu So mereka Rasa lebih seronok Dan lebih aktif Dan saya tambah baik Template menggunakan banner So mereka boleh bermain Bersama dengan Dengan rakan-rakan So itu antara penambahbaikan Yang kita buat Terima kasih Puan Ahnia Terima kasih Puan Pembentangan seperti tadi Seterusnya kita Persilahkan pembentangan kita Yang kelima Beliau ialah Puan Kony Lorin Komarlak Berasal Dari Kampung Lumpang Kola Penyu Ketika ini Ketika ini Bertuk Di SMP Limpanak Penampang Sabah Beliau adalah Pemegang Ijadah Serjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu Sebagai bahasa Pertama Daripada Universiti Putra Belaya Antara Anugerah Yang pernah diperolihi Oleh beliau Ialah Kerja terbaik Kolekium Pendidikan Tingkatan 6 Perengkat Kebangsaan Kali ketiga 2019 Anugerah Perak Pertandingan Inovasi Computation At the IMU Learning Resources Festival Perengkat Tentara Bangsa Tahun 2020 Beliau Pada pagi ini Akan Membetangkan Kertas Bertajuk Segment Profan Dipersilahkan Selamat pagi Selamat pagi dan salam sejahtera Saya Koni Lauren Komarlak Akan membentangkan Bahan inovasi saya Yang bertajuk Tegmens Procon Tegmens Procon Merupakan singkatan Kepada teknik Menjawab soalan pro-contra Yang diperkesembahkan Dalam bentuk Kat imbas dan Kat jawapan Yang menggunakan Penggunaan kata kunci Sebagai formula Objektif bahan Adalah untuk Memberi gemaran mudah Dan sistematik Tentang teknik menjawab Meningkatkan Kemahiran menjawab Pelajar Meningkatkan Pencapaian pelajar Dalam peperiksaan Dan menyediakan Bahan bantuan belajar Untuk guru dan murid Inovasi terhasil Apabila guru mendapati Kumpulan sasaran Yang terdiri Daripada 16 orang pelajar Tidak mengusai Kemahiran menjawab Soalan perbincangan Ini dapat dilihat Apabila pelajar Hanya mengemukakan Fakta dan contoh Di dalam jawapan Tanpa mengemukakan Moran pro dan kontra Sehingga kehilangan 2 per 4 Daripada markah Isu yang ditangani Oleh bahan ini Ialah Pelajar tidak tahu Teknik menjawab Pelajar tidak mengusai Kemahiran menjawab Prestasi pelajaran rendah Dan kekurangan bahan Bantu belajar Bahan yang digunakan Untuk menghasilkan Inovasi ini Ialah bahan sedia ada Dan terpakai Seperti kelas Kang, kunting Dan sedikit hiasan Kelebihan inovasi ini Ialah ia bersifat Sifar kos Mudah akses Mudah difahami Dan percaya Mengatasi masalah Teknik menospropon ini Sebenarnya terdiri Daripada Standar pembelajaran Dan standar prestasi Yang dipermudahkan Dengan penggunaan Kata kunci Dalam standar pembelajaran Ia merupakan Unsur yang perlu ada Dalam setiap Perenggan jawapan pelajar Setiap perenggan jawapan Perlu ada fakta Puran pro Puran kontra Contoh Dan kesimpulan kecil Dalam hal ini Saya menjelaskan Pada pelajar Bahawa Kata kunci Bagi standar pembelajaran Adalah bergantung Kepada Skop Soalan Manakala Puran pro Yang merupakan Kepentingan fakta Kata kunci yang digunakan Ialah Kepenting Agar Untuk pelajar kontra Yang merupakan Ramalan kesan Jika fakta Tidak diamalkan Kata kunci yang digunakan Ialah Kepentingan yang pasti Manakala Untuk contoh Belajar perlu Mengemukakan Watak dan Pesuwa Di dalam karya kajian Dengan kata kuncinya Contohnya Watak Dan akhir sekali Kesimpulan kecil Yang merupakan Pendanda kesimpulan Cadangan dan harapan Ditandai dengan kata kunci Jelasnya Haruslah Agar Setelah pelajar Memahami penggunaan Kata kunci Bagi setiap Lima unsur ini Wakil pelajar Akan memulis Standar prestasi Sebagai Jawapan mereka Baik Inilah Contoh Pembinaan Standar prestasi Setelah pelajar Menguasai Standar pembelajaran Melalui Penggunaan Kata kunci Jawapan Standar prestasi Berupakan Baris ayat Yang telah Dibina oleh pelajar Dengan Menggunakan Kerengka Jawapan Contohnya Soalan itu Menanyakan Tentang Bincangkan Lima nilai Murni Pada watak Tuan Syialam Dirimba Berdasarkan Cerita Hikat Manduk Jenaka Dalam teks Permata Sasra Melayu Jadi pelajar Tahu Bahawa soalan itu Meminta Minta nilai Ini Dalam watak Hikayat Dalam watak Tuan Syialam Dirimba Jadi fakta Haruslah Menggunakan Perkataan Nilai Sebab soalan Minta tentang Nilai Murni Jadi nilai Perani Kemudian Huren Pro Yang merupakan Kepentingan Fakta itu Tadi Pelajar akan Beri apa Pentingnya Nilai Perani Jadi ayatnya Nilai Perani Penting Dijadikan Dijadikan Amalan Dalam Kehidupan Agar Melahirkan Insan Yang tidak Gentar Berhadapan Cabaran So ini Tadi Kata kuncinya Penting Agar Penting Agar Kemudian pada Huren Contra Yang berupakan Ramalan Jika fakta Tidak Diamalkan Pelajar Sedia maklum Kata kuncinya Ialah Sekiranya Pasti Maka Pelajar Boleh Rancang Isi mereka Ayat Isi mereka Bahagian Huren Contra Dengan Sekiranya Nilai Berani Tidak Diamalkan Dalam Kehidupan Pastinya Seseorang Itu Akan Dengkar Berhadapan Cabaran Ini Ramalan Kesan Baik Kemudian Ayat Keempat Bahagian Contoh Kata kuncinya Contohnya Watak Contohnya Watak Jadi Pelajar Tahu Mereka Harus Kemukakan Watak Tuan Sialam Dilimba Dan Bagaimana Watak Tuan Sialam Dilimba Ini Mempraktikkan Tuan Sialam Dilimba Berani Berdepan Dengan Raksasa Yang Menganiaya Penduduk Dilimba Walaupun Tubuhnya Jauh Lebih Kecil Daripada Raksasa Sedangkan Badak Harimau Dan Seladang Melarikan Diri Apabila Didatangi Raksasa So Itu Contoh Berdasarkan Hikayat Pelanduk Jenaka Kemudian Pada Kesimpulan Kecil Belajar Perlu Merumuskan Isi Memasukkan Cadangan Dan Juga Harapan Dan Haruslah Agar Maka Pelajar Akan Hasilkan Ayat Seperti Ini Jelas Sikap Berani Haruslah Diamalkan Oleh Setiap Insan Agar Dapat Mengatasi Permasalahan Hidup Demi Hidup Yang Lebih Harmoni Itu Cara Membina Kerangka Isi Berdasarkan Standar Pembelajaran Yang Dipindahkan Ke Standar Prestasi Sekarang Bagaimana Cara Bahan Ini Digunakan Pertama Sekali Saya Beri Pelajar Soalan Saya Beri Pelajar Soalan Kemudian Apabila Pelajar Dapat Soalan Pelajar Akan Keluarkan Kat Imbas Kemudian Teliti Cara Untuk Menjawab Soalan Itu Setelah Mereka Faham Kandak Soalan Mereka Gunakan Kat Imbas Ini Sebagai Panduan Bagaimana Untuk Rancang Perenggan Isi Setelah Mereka Rancang Perenggan Isi Setelah Keluarkan Lima Isi Ataupun Berapa Isi Yang Sepatutnya Dikemukakan Pelajar Akan Menghasilkan Kerangka Jawapan Dengan Hanya Mengemukakan Fakta Puran Pro Puran Contra Contoh Dan Jawapan Fakta Puran Pro Contoh Contoh Dan Jawapan Semua Isi Yang Dikerlukan Itu Selesai Kemudian Langkah Seterusnya Pelajar Meneliti Kat Jawapan Itu Dalam Kejawapan Itu Ada Standard Prestasi Dan Setelah Pelajar Meneliti Standard Prestasi Dan Mereka Tahu Cara Untuk Mengembangkan Idea Maka Mereka Akan Gunakan Kerangka Jawapan Ini Untuk Dipindahkan Kepada Pembinaan Satu Perenggan Isi Lengkap Untuk Setiap Perenggan Isi Mana Yang mana Isinya Terdiri Daripada Masih Ada Fakta Rancor Contoh Dan Kesimpulan Kecil Begitu Sekarang Saya akan Jelaskan Bagaimana Kat Imbas Ini Digunakan Oleh Pelajar Untuk Membena Kerangka Jawapan Berpandukan Kat Imbas Yang Mengandung Lima Unsur Itu Tadi Fakta Puran Pro Puran Contra Contoh Dan Kesimpulan Kecil Pelajar Akan Menghasilkan Kerangka Jawapan Yang Mengandung Jumlah Isi Yang Sepertinya Katakan Disini Pelajar Mengumumkakan Lima Isi Sebab Soalan Tadi Adalah Soalan Tunggal Jadi Pelajar Akan Menyenaraikan Lima Isi Setiap Isi Terdiri Daripada Fakta Mereen Pro Mereen Contra Contoh Dan Kesimpulan Kecil Begitu Juga Yang Seterusnya Setelah Pelajar Mengumumkakan Kerangka Jawapan Yang Lengkap Ini Yang Terdiri Daripada Fakta Mereen Pro Mereen Contra Contoh Dan Kesimpulan Kecil Bahan Ini Kerangka Isi Ini Tadi Akan Dipermudahkan Mempermudahkan Pelajar Untuk Memindahkan Jawapan Ini Kepada Bentuk Jawapan Lengkap Yaitu Dalam Bentuk Standard Prestasi Kalau Ini Standard Pembelajaran Maka Ini Standard Prestasi Yaitu Pelajar Pindahkan Kerangka Jawapan Dalam Bentuk Jawapan Lengkap Masih Mengandung Ayat Fakta Ayat Murayan Pro Ayat Murayan Contra Ayat Contoh Dan Ayat Kecil Adalah Contoh Jawapan Berkualiti Yang Telah Dihasilkan Pelajar Yang Mana Kalau Kita Lihat Pelajar Ini Telah Memperoleh 24 Per 25 Marka Untuk Isi Sahaja Dia Telah Memperoleh 20 Per 20 Sebenarnya Untuk Bagian Tekment Spokon Apa Yang Penting Adalah Perincian Pada Bagian Isi Sebab Disinilah Tekment Spokon Itu Akan Diimplementasikan Maksudnya Pelajar Ini Telah Menguasai Teknik Menjawab Yang Betul Telah Mengaplikasikan Teknik Menjawab Yang Betul Dalam Jawapan Kesanan Penggunaan Bahan Ini Boleh Dilihat Melalui Empat Perkara Yang Pertama Keberkesanan Pembelajaran Murid Kedua Keberkesanan Pengajaran Guru Ketiga Peningkatan Prestasi Pelajar Dan Yang Keempat Respon Positif Pelajar Itu Yang Pertama Bahan Ini Berkesan Terhadap Pembelajaran Murid Baik Ini Pula Ialah Contoh Meningkatnya Kemahiran Menjawab Pelajar Sebelum Teknik Spokon Diperkenalkan Pelajar Hanya Memperoleh 5 Per 25 Marka Manakala Selepas Teknik Spokon Pelajar Berjaya Memperoleh Marka Maksimum 24 Per 25 Marka Kedua Bahan Juga Berkesan Dalam Pengajaran Guru Yang Ketiga Meningkatkan Prestasi Pelajar Dapat Dilihat Melalui Peningkatan Grade Purata Melalui Ujian PRA Ujian POS Perkesan Semester 1 Dan Semester 2 Yang Melonjak Daripada 2.20 Kepada 3.10 Dengan Keputusan Keseluruhan Pelajar Ketika Ini 100% Lulus Ini Pula Respon Positif Pelajar Potensi Bahan Pernah Memenangi Anugerah Di Peringkat Negeri Kebangsaan Dan Antarabangsa Pernah Dikongsikan Di Peringkat Negeri Kebangsaan Dan Antarabangsa Dan Sesuai Dikunakan Untuk Subjek Pengajian Am Dan Sejarah Dipersilahkan Alipanel Membuka Soalan Selamat pagi Cikgu Connie Boleh Dengar Respon Sikit Sebab Saya Tak Dengar Kamu Punya Mic On Okay So Pagi Doktor Okay Tahniah Atas Usaha Soalan Saya Adalah Cikgu Connie Pernah Gunakan Ini Untuk 16 Orang Murid Tahun Lalu Yang Bahan Ini Sample Kajian Saya Ialah Untuk Pelajar 2019 Dan Sampai Sekarang Saya Masih Gunakan Lagi Bahan Ini Dan Saya Hintau Adakah Semua Pelajar Dapat Menghasilkan Jawapan Yang Berkualiti Seperti Cikgu Connie Katakan Kalau Bukan 100% Kenapa Terima kasih Doktor Saya Sangat Bersyukur Sebab Bahan Yang Saya Perkenalkan Ini Sebenarnya Oleh Sebab Bentuk Sangat Mudah Difahami Dan Sangat Mesra Pelajar Maka Pelajar Saya Dapati Walaupun Pada Asalnya Sukar Untuk Mengusahi Teknik Menjawab Tetapi Setelah Saya Dedahkan Secara Berterusan Dan Konsisten Syukur Pelajar Dapat Memahami Teknik Ini Dan Dapat Menghasilkan Teknik Jawapan Yang Berkualiti Kalaupun Mungkin Bukan 100% Biasalah Kita Ada Pelajar Yang Seorang Yang Agak Sedikit Sukar Faham Tapi Yang Penting Mereka Tahu Konsepnya Itu Memang Mereka Memang Apply Fakta Huraian Pro Dan Huraian Contra Dengan Contoh Mungkin Apa Yang Jadi Pelajar Lupa Bina Kesimpulan Kecil Sahaja Tetapi Secara Keseluruhannya Dokter Memang 100-100 Pelajar Paham Teknik Ini Dan Boleh Apply Di Dalam Jawapan Mereka Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih Atas Perkongsian Dan Pembentangan Tertadi Seterusnya Kita Persilahkan Pembentangan Kita Yang Ke-6 Berikut Dibacakan Data Pembentang Beliau Ialah Puan Chin Sil Ling Berasal Daripada Tawau Sabah Ketika Ini Bertugas Di SMP Tan Sao Beliau Adalah Pemegang Ijazah Serjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian Pendidikan Dengan Sains Universiti Malaysia Sabah Tajuk Kertas Pembentangan Beliau Pada Pagi Ini Ialah The Big Picture Di Persilahkan Terima kasih Tuan Moderator Selamat Sejahtera Diucapkan Kepada Panel Penilai Dr. Shelley Teng Chiu Hong Dan Puan Carol Justine AJK Persatuan Teknologi Dan Inovasi Pendidikan Sabah Pembentang Pembentang Sedang Satu Dan Peserta Webinar Sehingga Mata Tahun 2021 Tajuk Inovasi Saya The Big Picture Fokus Pembentangan Kali Ini Adalah Pengenalan Penyataan Masalah Sumber Inspirasi Bahan Alatan Inovasi Yang Telah Dijalankan Proses Hasil Kajian Perbincangan Dan Keputusan Sebal Luas Dan Rumusan Pengenalan Apakah Itu Big Picture Ia merupakan Inovasi Kaedah PDP Untuk Meningkatkan Pencapaian Murid-murid Tingkatan 5 Dalam Matematik Tambahan Bagi Topik Kajian Ia adalah Bersifat Interaktif Dan Memudahkan Murid Memahami Konsep Asas Memudahkan PDP Guru Dan Silabus Dapat Dihabiskan Pada Masa Yang Ditetapkan Objektif Khusus Untuk Mengkaji Perbezaan Skor Purata Yang Signifikan Bagi Pencapaian Ujian Topik Kajian Untuk Mengkaji Perbezaan Peratus Lulus Dan Grab Purata Pencapaian Perperiksaan Perjubahan SPM Sebelum Dan Selepas Penggunaan The Big Picture Topik Kajian Adalah Sukatan Membulat Koordinat Geometri Dan Penyelesaian Segitiga Penyelesaian Masalah Situasi Sebelum Inovasi Murid Tidak Memahami Konsep Asas Dan Dengan Itu Maka Keputusan SPM Kurang Melonjak Jadi Isu Masalah Yang Timbul Skor Purata Ujian PRA Bagi Lima Besari Iaitu Ujian Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan Adalah 1.25 Dan 1.083 Masing-masing Daripada Jumlah Sepuluh Marka Grab Purata Dan Peratus Lulus Perperiksaan Perjubahan SPM Pula Kalau Dilihat Dari Grab Purata Dari 8.81 Waktu Mereka Jika Dilihat Dari Peratus Kelulusan Dari 3.64 Menjadi 14.81 Maksudnya Dalam 100 Orang 14 Orang Yang Lulus Jadi Dalam Kalau Dilihat Mengikut Kelas 8.82 Meningkat Menjadi 8 Jadi Adalah Diperlukan Ada Perancangan Kaedah Untuk Membantu Murid Sumber Inspirasi Untuk The Big Picture Adalah Konsep One Page Ditching Datang Daripada One Page Note Kuis Kesinambungan Itu Datang Daripada Petaminda Murid Membina Item Dan Menjawab Datang Daripada Pelbagai Jenis Item Soalan The Big Picture Kalkulator Inspirasi Daripada Kalkulator Online The Big Picture PBL Datang Daripada Inspirasi PBL Bahan Alatan Yang Digunakan Adalah Menggunakan Bahan Yang Sedia Ada Murid Menggunakan Kalkulator Sejau Waktu PDP Smartphone Atau Komputer Laptop Berperisian Video Editing Waktu Menggunakan PBL Membuat PBL Guru Pula Menggunakan Marker Pen Sejak Waktu PDP Smartphone Komputer Atau Laptop Berisian Bervideo Editing Waktu PDP Kalau Menggunakan The Big Picture Kalkulator Dan BBL Inovasi Yang Dijalankan Adalah Murid Mendapat Gambaran Keseluruhan Dan Latihan Diberikan Untuk Masa Yang Pertama Jika Diberikan Darja Dan Terjari Terus Masukkan Nilai Dan Akan Generate Dia Pengen Answer Dan Guru Boleh Mengajar Terus Untuk Masa Kedua Itu Kuis Yang Ada Kesinambungan Kuis Yang Diberikan Menurut The Big Picture Hendak Saling Berkaitan Dari Pertama Sehinggalah Yang Terakhir Lepas Itu Pembinaan Item Dan Dijawab Oleh Murid Sendiri Murid Digalakkan Untuk Membina Item Sendiri Dan Menjawab Menggunakan Formula Yang Ada Kalau Guna Darjah Dan Jejari Kalau Untuk Coordinate Geometri Boleh Masukkan Titik Dan Nisbah Maka Dia Akan Terus Ada Jawapan Untuk Memudahkan Guru Lepas Itu Bahagian Ini Masukkan Tiga Panjang Akan Auto Generate The Big Picture Calculator Type Di ruangan Kuning Saja Jawapan Keluar Memudahkan Guru Merancang Guru Mendapat Jawapan Terus Guru Dapat Menumpukan Perhatian Dalam Masalah Operasi Matematik Sebab Banyak Murid Yang Menghadapi Masalah Operasi Masih Walaupun Belajar Admin The Big Picture PBL PBL Hasil Imajinasi Guru Sendiri Integrating STEM Into Classroom Murid Dapat Belajar Dengan Seronok Di samping Mengetahui Bahawa Matematik Tambahan Dan Matematik Adalah Berkaitan Dalam Kehidupan Seharian Contoh PBL Pembentang Pada Tahun 2020 PBL Tidak Dapat Balik Kampung Menyambut Raya Merelewetkan Topik Matematik Dan Matematik Tambahan Yang Dibelajari Sedang Dibelajari Waktu PDPR Waktu Itu Jadi Murid Diberi Peluang Untuk Memilih Kawan Dan Tajuk Sendiri Ada Yang Pilih Untuk Mengubah Lagu Lirik Membuat Edit Itu Video Semua Belajar Yang Buat Mengkaji Indeks Kase Positif Mengkaji Indeks Kase Aktif Mengkaji Indeks Kase Positif Jika Tidak Patut SOP Mengkaji Rangkaian Sejarah Kematian Mengkaji Rangkaian Golongan Yang Perlu Dijaga Disamping Mengajar Murid Untuk Memahami Apa Yang Sedang Berlaku Dalam Dunia Ini Dan Kenapa Mereka Perlu Berjaga PBL Untuk Tahun 2021 Pula Ada Sedikit Fun Sikit Tiga 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 Mempat Membuat Remix Game Mereka Bekerjasama Membuat Satu Remix Game Ada Yang Mengurus Harvest Music Fonts Barnes And Silo Numbers Static Sprites Title And Front Layer Dan Dynamic Sprites Bahagian Merelevankan Silibus Kedalam Kehidupan Pula Dilakukan Oleh Pelajar Tingkatan Lima Ada Yang Memilih Sistem Persamaan Linear Law Dan Index Number Untuk Matematik Tambahan Matematik Pula Pengurusan Kewangan Metrix Dan Serahkan Data Tak Terkumpul Aktiviti Pertandingan The Highest Core Tansaurian Farm Iaitu Game Yang Dicipta Tadi Itu Juga Dimasukkan Kedalam Aktiviti Club Science Dan Matematik The Highest Core Sebenarnya Seorang Pembina Remix Game Mungkin Ada Yang Berkata Sudah Tentu Dia Akan Menang Tapi Pada Padangan Saya Kenapa Dia Hebat Kerana Dia Pembina Bermaksud Sesuatu Dengan Lebih Dalam Dan Membina Sesuatu Strategi Yang Lagi Bagus Jadi Sebagai Seorang Pendidik Saya Rasa Sangat Gembira Proses Kajian Dimulakan Dengan Fasa Persediaan Pemberhatian Masalah Pembelajaran Murid Pilih Tajuk Kajian Ujian Pra Semakan Data Fasa Imajinasi Mula Berangkah Kaedah Intervensi Yang Sesuai Fasa Perkembangan Inovasi Dibangunkan Fasa Tindakan Data Penilaian Dan Refleksi Hasil Kajian Keputusan Ujian Kumpulan Kawalan Yang Terdiri Daripada 12 Orang Dia Punya Skop Rata Meningkat Daripada 1 Kepada 2.833 Topik Pertama Yang Kedua 2.0833 Meningkat Menjadi 2.5 0.1667 Meningkat Menjadi 3 Keputusan Ujian Kumpulan Eksperimen Meningkat Dari 1.04 Menjadi 4.25 Dari 2.46 Menjadi 5.29 Dari 0.25 Menjadi 6.18 Perbandingan Keputusan Perbandingan Keputusan Pemeriksaan Percubaan SPM Dan Pemeriksaan Akhir Tahun Setelah Penggunaan The Big Picture Kalau Dilihat Daripada Grade Perata 8.38 Meningkat Menjadi 6.59 Ia adalah Kedua-dua Kumpulannya Eksperimen Dan Kawalan Peratus Kelulusan Pula Adalah 14.29 Meningkat Menjadi 60.98 Kalau Mengikut Kumpulan Meningkat Dari 8.21 Menjadi 5.86 Dari 8.77 Meningkat Menjadi 8.15 Jadi Perbincangan Perbincangan Keputusan Daripada Data Yang Dianalisis Menunjukkan Terdapat Perbezaan Skor Perata Yang Signifikan Bagi Pencapaian Ujian Antara Kumpulan Kajian Iaitu Untuk Sukkotan Memulat Koordinat Geometri Dan Penyelesaian Segitiga Terdapat Perbezaan Peratus Lulus Dan Perata Bagi Pencapaian Perperiksaan Percubaan SPM Selepas Penggunaan The Big Picture Sebah Luas Kaedah The Big Picture Yang Dikongsikan Kepala Rakan Setugas Bahagian PDP Jadi Kolokium Kebangsaan Belum Lagi Ditambah Dengan Inovasi Terkini Murid Dalam PDP Perlaporan Bergambar Dan YouTube Kolokium Rumusan Kaedah PDP Dan PBL Berpusatkan Murid Menyediakan Murid Senitiasa Berada Dalam Keadaan Yang Bersedia Dan Berupaya Membuat Soalan Yang Panjang Kerana Memahami Kesinambungan Secara Lebih Menyeluruh Jika Murid Merasakan Matematik Tambahan Tidak Sesusah Yang Difikirkan Kerana Mereka Mampu Membuat Menjawab Soalan Kuis Malah Pembina Soalan Yang Dijawab Mereka Akan Berasa Lebih Berkeyakinan Dan Tidak Dapat Disangkat Sangkakan Tampahan Dengan A touch Of Interest Daripada The Big Picture PBL Supaya Mereka Merasakan Keseronokan Disamping Belajar Kesimpulannya Kaedah The Big Picture Adalah Berkesan Dalam Membantu Meningkatkan Pencapaian Murid Tingkatan 5 Dalam Mata Pelajaran Matematik Tambahan Sekian Terima Kasih Kembali Kepada Moderator Dipersilakan Ahli Panel Untuk Mengembukakan Soalan Satu Inovasi Yang Menarik Terima Kasih Buat Hero Boleh Boleh Saya ada Satu Saya ada Dua Soalan Yang pertama Apa Asas Pembangunan Inovasi Cikgu Bagaimana Ia dibangunkan Yang kedua Tadi Ada Cikgu Nyatakan Tentang Sebelum Inovasi Terkini Ditambah Ada Kan Yang Slid Akhir Akhir Apa Yang Membuatkan Cikgu Menghasilkan Satu Inovasi Inovasi Terkini Terkini Terima kasih Terima kasih Puan Carol Tentang bagaimana Asas Pembangunan Ini Dijalankan The Big Picture Calculator Itu Adalah Daripada Excel Dan Telah Diletakkan Di Blogspot Dan ada Sudah Link Dan Boleh Diguna The Big Picture Ini Sebenarnya Saya Mau Merelevankan Kerjaya Kehidupan Kedalam Silibus Belajar Sebenarnya Tapi Masalahnya Saya tidak dapat Mencari Perkaitan Saya tanya Engineer Kamu masih guna Fungsikah Yang ada Maximum Minimum Point Tidak Betul Bah Tidak Jadi Susah Sangat Saya Check Google Pun Tidak Dapat Jadi Saya Tukar Membawa Murid Kedalam Kerjaya Jadi Supaya Mereka Yang Relevankan Kedalam Kehidupan Jadi Itulah Asas Perbangunan Konsep Ini Di Samping Itu Murid Itu Perlu Selalu Alert Apa Yang Terjadi Dari Seluruh Big Picture Itu Jadi Mereka Akan Ingat Sampai Exam Dan Inovasi Yang Terkini Soalan Kedua Adalah Bahagian PDP Adalah Yang Nombor Satu Hingga Tiga Langkah Dari Big Picture Ajar Ajar Kesejarah Keseluruhan Lepas Itu Ada Quiz Lepas Itu Bina Soalan Lepas Inovasi Terkini Adalah Yang Calculator Yang Type Masuk Terus Bagi Jawapan Ia Bertujuan Untuk Memudahkan Guru Untuk Lagi Memahami The Big Picture Sebenarnya Lepas Sebenarnya Yang Digalakkan Adalah Semua Dalam Otak Kalau Guru Terus Tulis Dalam Papan Putih Murid Terus Belajar Sebenarnya Yang Memberikan Gambaran Yang Lagi Baik Murid Pun Akan Belajar Untuk Terus Masuk Otak Mereka Jadi Lepas Guru Sudah Faham Contoh Penggunaan Melalui The Big Picture Calculator Mereka Boleh Sudah Melatih Diri Dan Terus Buat Perkongsian Ini Dengan Murid Itu Tujuannya Terima kasih Terima kasih Puan Kero Terima kasih Atas Perkongsian Dan Pembentangan Sebentar Tadi Seterusnya Kita Persilahkan Pembentangan Kita Yang Ketujuh Berikut Dibacakan Biodata Pembentang Beliau Ialah Mohamad Encik Mohamad Faizal Norbin Arifin Berasal Daripada Negeri Pahang Ketika Ini Bertugas DSK Keramatui Keningau Beliau Adalah Pemegang Ijadah Sergana Sergana Pengejian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor Dan Pada ketika Ini Sudah mengikuti Pengajian Di Peringkat PhD Di Universiti Kebangsaan Malaysia Tajuk Kertas Pembentangan Beliau Ialah Buku Inovasi Wakaf Barisan WTF Dipersilakan Assalamualaikum Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera Kepada Semua Saya Muhammad Faizal Norbin Arifin Dari SK Karamatui Keningau Sabah Sebagai alternatif WTF Tajuk Wakaf Iaitu Manfaatkan Teknologi Untuk Membantu Proses Pembelajaran Anggaran Kos Jualan Buku Ini Ialah Antara 5 ke 10 Ringgit Sahaja Diharapkan Ia dapat Memvariasikan Lagi Genre Buku Di Pasaran Dan Memberikan Manfaat Yang Maksimum Khususnya Berkaitan Wakaf Dicadangkan Elemen Elektronik Seperti AR Ditambah Dalam Karaya Yang Akan Datang Kita Lanjutkan Lagi Bicara Tentang Buku Ini Pengenalan Buku Ini Ditampilkan Sebagai Satu Bahan Bacaan Separa Akademik Alternatif Yang Membicarakan Tentang Wakaf Ia Bertujuan Memvariasikan Lagi Genre Material Imiah Sedia Ada Di Pasaran Fakta Akademik Cuba Dipersembahkan Dalam Bentuk Yang Lebih Ringan Santai Dan Mesra Pembaca Dengan Itu Para Pembaca Diharapkan Dapat Memahami Perbincangan Tentang Wakaf Dengan Lebih Jelas Buku Ini Bukan Bertujuan Menafikan Kehebatan Mana-mana Ilmuwan Dan Karya Mereka Ia Lebih Kepada Memperkayakan Lagi Koleksi Genre Serta Kutub Kutub Khonah Ilmu Islam Pernyataan Masalah Bahan Bacaan Ilmiah Sering Digambarkan Sebagai Berat Kompleks Mengandungi Banyak Jargon Dan Perlebagai Stigma Negatif Yang Lain Apalagi Jika Bahasa Yang Digunakan Bukan Bahasa Ibunda Namun Dunia Pembelajaran Tidak Boleh Dipisahkan Dengan Buku Dan Amalan Membaca Untuk Mengharmonikan Kedua-dua Situasi Tersebut Aneka Genre Bahan Bacaan Yang Lebih Innovatif Dan Efektif Perlu Diterbitkan Secara Frolifik Ini Wajar Bagi Menarik Minat Khalayak Menikmati Karya Ilmiah Secara Konsisten Maka Buku Ini Merintis Jalan Inovasi Dengan Memperkenalkan Buku Semi Akademik Yang Lebih Ringan Dan Santai Untuk Menambat Hati Pembaca Memahami Topik Wakaf Elemen Inovasi Pada Buku Ini Ia Satu E-book Inovatif Yang Membicarakan Tentang Wakaf Wakaf Adalah Salah Satu Tajuk Kecil Dalam Bidang Fiqh Mu'amalat Subjek Pendidikan Islam 3.4 Dan Subjek Syariah 3.4 SABK Fakta Ilmiah Ditampilkan Dalam Bentuk Yang Santai Dan Ringan Supaya Lebih Mudah Difahmi Pendekatan Penulisan Adalah Bersahaja Bercerita Dan Memanfaatkan Fusi Yang Berisi Fakta Metod Penulisan Ini Bagi Menambah Nilai Inovasi Dan Mempelbagaikan Gaya Persembahan Karya Akademik Agar Lebih Mesra Serta Dekat Dengan Pembaca Matlamat Buku Ini Menghasilkan Satu Karya Akademik Yang Bersifat Inovatif Kreatif Ringan Santai Dan Mesra Pembaca Dengan Harga Mampu Milik Disamping Menerapkan Elemen Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tanpa Menafikan Ketepatan Fakta Implikasi Dan Signifikan Menampilkan Buku Akademik Pada Harga Mampu Milik Iaitu Antara 5 ke 10 Ringgit Kedua Dihasilkan Dalam Bentuk E-Book Supaya Mudah Dibawa Dan Boleh Dibaca Di Mana- Mana Ketiga Menarik Minat Pembaca Untuk Membaca Karya Akademik Keempat Menyebar Luaskan Informasi Tentang Wakaf Dan Menggalakkan Amalan Berwakaf Cadangan Penambah Baikan Pertama Menambah Elemen TMK Dalam Penghasilan E-Book Seperti Ini Dalam Terbitan Yang Akan Datang Seperti Perderapan Elemen AR Dan Google Quiz Kedua Menerbitkan Pelbagai E-Book Seperti Ini Untuk Subjek Dan Tajuk Yang Lain Ini 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 Yang Mengandungi Tajuk Buku Dan Nama Penulis Kandungan Buku Berikut Adalah Tajuk-tajuk Utama Dalam Buku Ini Pengenalan Ta'rif Waqaf Dalil Pensyariatan Waqaf Hukum Waqaf Bahagian Bahagian Waqaf Rukun Waqaf Syarat Rukun Waqaf Kelebihan Waqaf Penutup Dan Rujukan Untuk Menjadikan Buku Ini Lebih Menarik Turut Diselitkan Beberapa Elemen Sokongan Berinformatif Sebagai Contoh Komik Waqaf Pantun Waqaf Sajak Waqaf Dan Google Quiz Antara Kelebihan Buku Ini Ialah Pertama Dalam Bentuk E-book Atau Buku Elektronik Supaya Lebih Mudah Dibawa Kemana-mana Dan Kos Lebih Murah Kedua Gaya Bahasa Yang Santai Supaya Lebih Mudah Difahami Oleh Para Pembaca Ketiga Pendekatan Atau Gaya Penyampaian Secara Bercerita Iaitu Penulis Kepada Pembaca Seolah-olah Sedang Berkomunikasi Dua Hala Keempat Memanfaatkan Puisi Melayu Seperti Pantun Dan Sajak Untuk Menyampaikan Fakta Dan Kelima Terdapat Bahagian Uji Minda Atau Kuis Yang Boleh Diakses Menggunakan Link Untuk Untuk Menaik Taraf Atau Menambah Baik Buku Ini Dicadangkan Beberapa Tindakan Berikut Pertama Buku Ini Adalah Siri Pertama Atau Barisan Satu Insya Allah Boleh Diusahkan Buku-buku Seterusnya Dengan Pelbagai Tajuk Yang Lain Bagi Terus Merancakkan Amalan Menulis Serta Membaca Kedua Perlu Lebih Banyak Penerapan Nilai Nilai Atau Elemen Elemen Digital Maya Elektronik Atau Teknologi Maklumat Dan Komunikasi TMK Dalam Siri-siri Akan Datang Seiring Era Pendidikan Abad Ke 21 STEM Dan IR 4.0 Ketiga Boleh Membuat Kolaborasi Bersama Penulis Berpengalaman Atau Pakar Untuk Memantapkan Lagi Isi Dan Persembahan Buku Keempat Penulis Mengalu-alukan Sembarang Bentuk Komen Membina Untuk Meningkatkan Lagi Kemahiran Dan Pengetahuan Kendiri Penulis Ikin Mengambil Kesempatan Untuk Mengucapkan Jutaan Penghargaan Dan Terima Kasih Kepada Pihak-Pihak Perikut Pertama Bahagian Biasiswa Dan Pembayaan BPP Kementerian Pendidikan Malaysia Kedua Jawatan Kuasa Penyeliaan Dr. Muhammad Zaini Bin Yahya Prof. Dr. Abdul Basir Bin Muhammad Dan Dr. Amil Fazlim Bin Yusuf Ketiga Semua Pihak Yang Membantu Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Apa Jual Bentuk Sehingga E-book Ini Dapat Disiapkan Semoga Ia Bermanfaat Terima Kasih Dipersilakan Para Panel Untuk Membuka Soalan Okey Okey Selamat pagi Tama Cikgu Tama Pagi Ya Tama Okey Tahniah dan syabas atas inisiatif cikgu Menghasilkan e-book E-book ini sudah digunakan oleh pelajar-pelajar Ya belum lagi Baru dihasilkan pelajar Ya masih dalam proses Sebab tadi saya nampak dalam slide yang ada satu papan yang ada komek, ada komek, pantun gitu kan? Ya ya Tapi sudah lengkap tu belum? Ya sudah Tapi belum di makamakkan gula So Atau sebelum dia belum dipakai tapi apakah jangkaan empat ni? Dia harap dapat membantulah supaya karya akademik ni boleh dipersembahkan dalam bentuk yang lebih ringan jadi supaya menarik minat pembaca lah tidak rasa terbeban untuk membaca karya akademik itu harapan lah daripada penghasilan buku ni So belum disebar luas lagi? Ya belum lagi Teruskan usaha Terima kasih atas perkongsian dan pembentangan sebentar sedang penonton yang dihormati sekalian seterusnya kita persilakan pembentangan kita yang Kelapan Ini adalah pembentangan kita yang terakhir untuk pagi ini Berikut adalah dibacakan biodata pembentang kita pada pagi Beliau ialah Puan Nadia Richard berasal dari pada daerah Kutatan Sabah Ketika ini bertugas di SMK Bandaraya Kota Kinabalu Beliau adalah pemegang kejahatan terjaga dan muda pendidikan dengan sains keputian daripada Universiti Malaya-Kesabah Antara anugerah yang pernah diperolehi ialah Best Poster Award International Virtual Conference on Human Resources Development 2021 Ingat emas International Digital Invention and Innovation Challenge 2021 Ingat emas Malaysia Young Scientist Conference and Exhibition 2021 Peringkat Antara Bangsa Anugerah Emas Seminar Penyelidikan Pendidikan dan Pendidikan Inovasi Pendidikan 2021 Peringkat Kebangsaan Antara pengalaman penulisan beliau ialah terlibat sebagai alih jawatan kuasa sidang ring dan penilai semula modul IBS I Pusat Stem Negara dan juga penyelamat kertas konsep karnibel Stem Peringkat Negeri Sabah 2020-2021 Beliau pagi ini akan membentangkan kertas bertajuk Model Artifina dipersilakan Terima kasih kepada moderator atas pengenalan itu tadi Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada panel hakim dan para penonton di luar sana Pada hari ini saya ingin berkongsikan amalan inovasi kami yang bertajuk Model Artifina Ringkasan pembentangan saya akan berkongsikan tentang latar belakang objektif Model Artifina Apa itu Model Artifina dan kesannya dalam PDPC serta kesimpulan Baiklah Saya teruskan dengan pengenalan latar belakang projek kami Di mana terdapat isu yang dialami dalam subjek sains Tingkatan 3, bab 3 Di mana murid keliru dan sukar membuat perbandingan struktur dan fungsi salur darah manusia Ini mungkin disebabkan oleh aktiviti PDPC yang kurang menarik Seperti lukis dan lakar sahaja Ini juga mengakibatkan objek pembelajaran itu tidak tercapai Kerana kurang penglibatan aktif murid di dalam PDPC Oleh itu, kami guru-guru sains tingkatan 3 telah membuat percobaan idea menghasilkan Model Artifina ini Objektif Model Artifina ini adalah Untuk menyediakan bahan bantu belajar murid di dalam bilik darjah Yang membolehkan mereka bekerja dalam kumpulan dalam aktiviti hands-on IBSI Modeling Selain itu juga, ia digunakan sebagai bahan bantu mengajar guru yang menarik Untuk melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah Serta meningkatkan kefahaman murid dalam topik ini Baiklah, tanpa membuang masa Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Model Atteriwena Model Atteriwena adalah bahan-bahan yang terdiri daripada Hose pelbagai saiz ketebalan 4mm, 6mm, 10mm dan 12mm yang berwarna biru Merah jernih yang dipotong sepanjang 10cm Jadi, mari kita tengok bagaimana kami menggunakan model Atteriwena ini Di dalam bilik darjah dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme Kitaran 5I Untuk I yang pertama, untuk fasa engagement yaitu pelibatan Apabila murid diperkenalkan dengan pelbagai saiz Hose yang pelbagai warna Perasaan ingin tahu mereka dirangsang Mereka mula membina pemahaman asas tentang salur darah Baiklah, dalam fasa eksplor pula Mereka cuba menggabungkan model-model ini Untuk membina salur-salur darah atteriwena dan kapilari Murid menerokah dan mencari maklumat Serta menunjukkan kreativiti masing-masing dalam kumpulan Seterusnya, murid menghasilkan pembentangan Dan menggunakan model tadi Untuk menyampaikan idea dan pemahaman mereka Tentang bentuk, fungsi dan perbandingan ketiga-tiga salur darah Dan untuk mengembangkan idea ini Mereka menjelaskan dan menghuraikan pembentangan mereka Kepada rakan-rakan di hadapan kelas Mereka mengaitkan aktiviti mereka dengan situasi penyakit jantung Salur darah tersumbat dan mencadangkan langkah-langkah mengatasinya Dan akhir sekali, melalui model ini juga Guru dan murid mudah untuk menilai hasil kerja mereka Dengan rakan lain bersoal jawab dan membuat refleksi Dan ini membolehkan mereka mengenal pasti penambah bahkan yang perlu dibuat Baiklah, saya ingin berkongsikan video yang dijalankan di dalam bilik kerja Mari kita sama-sama lihat Terima kasih telah menonton! 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 RM60 sahaja! Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada inovasi kali ini Berbanding dengan inovasi yang sama Yang pernah dipertandingkan Atau dikongsikan di mana-mana pertandingan Terima kasih Okay, actually Untuk pertandingan kali ini Saya belum membuat Apa? Penambahbaikanlah Hanya tambah Satu arahan saja Untuk gurulah Jika guru ingin menggunakan model ini Itu sajalah Apa itu? Catalog ataupun Arahan macam mana? Templet kecil lah Untuk guru menggunakan Sudah didaftarkan di bawah MyIPO? Tidak, sebab ini Boleh diadaptasikan Oleh guru-guru lain Tidak didaftarkan di MyIPO Okay, terima kasih Sama-sama Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas perkongsian dan juga Pembentangan sebentar tadi Sudah penonton Yang dihormati sekalian Dengan berakhirnya Pembentangan itu tadi Maka berakhirlah Sesi pembentangan dan perkongsian ilmu Kita pada pagi ini Bagi pihak penganjur Saya mengucapkan Jutaan terima kasih dan Atas perhatian Serta komen-komen yang Sangat membina Selaku moderator Saya memohon Kemaapan Atas kekurangan Sepanjang mengendalikan Sesi pembentangan pada pagi ini Sebagai yang terakhir Ingatan Kepada kita semua Stay home Stay safe Kita jaga kita Jangan lupa Tanggungjawab kita Menjayakan program Vaksinasi Kebangsaan Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati